Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 jaman disini dan kali ini saya akan jadi pengalaman saya melalui hari-hari ketika mudik dari Cianjur ke Lampung dan ini sebenarnya pengalaman di luar ekspetasi ya, biar saja saya ke Lampung atau ke Cianjur Lampung itu cuma 1 hari lebih beberapa jam cuman kemarin ada eksiden padat di Merak Banteng atau di Pelabuhan Merak hingga saya sampai rumah itu 2 hari 2 malam emang di luar ekspetasi itu mungkin menuju ke mana gitu, ke Jawa atau ke mana 2 hari 2 malam itu oke saya gak akan ceritakan secara detail saya mudik seperti apa atau saya seperti ini, saya gak akan ceritakan secara detail cuman saya akan sedikit share hal yang perlu kita ingat ketika kita mudik mudik itu bisa kita prediksi ataupun kita tidak bisa memprediksinya contohnya saya, saya tidak terprediksi biasanya terprediksi cuman 1 hari lebih dikit atau 1 hari setengah ini tidak terprediksi karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya kalau di Pelabuhan akan padat memang ada pemberitahuan di radio-radio berita cuman itu yang gak terlalu saya kirakan ya itu kesalahan yang besar yang perlu kita perhatikan oke yang pertama adalah kita harus saya tahu info-info lalu lintas sebelum kita pulang walau kita bukan sebagai pengemudi kendaraan tersebut minimal kita sebagai penumpang itu harus bisa bedah daripada si pengemudi nya karena itu penting banget daripada kita nanti kejebak-mancet kejebak apa kita ngedumel atau ngerutu gak jelas karena kita kan gak tahu informasinya ini kenapa loh terus itu kenapa loh nah penting banget buat kita tahu informasinya nah itu penting kita bisa lihat informasinya menggunakan handphone radio ataupun sosial media yang lainnya yang kedua adalah image atau ekspetasi jadi kita harus punya ekspetasi yang diluar perkiraan contoh saya mutik dari canju lampung pemakan waktu sekian jam atau hampir 20 jam misalkan atau sekiranya 24 jam misalkan kita nah kita harus punya ekspetasi lebih luar daripada target karena bisa saja target itu gak sesuai harapan yang kemarin saya rasakan itu kecewa banget ya karena udah lama di jalan bosen nih kan terus gak tahu mengapain yang kita perlukan adalah image atau juga ekspetasi yang luas yang ketiga adalah mempersiapkan stamina fisik dan juga badan karena ketika kita pembagian yang jauh khususnya di bulan puasa kemarin saya alhamdulillah ya tidak sampai batal puasa karena gara-gara mudik aja saya sampai batal puasa wah nah ketika kita jalan ketika mudik itu banyak-banyak kedaanya jadi kita harus benar-benar kuat fisik mental ataupun apa itu harus kita persiapkan keempat barang-barang yang kita perlukan ketika kita mudik yang perlu kita perhatikan contohnya adalah simple uang powerbank tepi masker dan makanan kalaupun kita punya kendaraan kita mempertikan kendaraannya yaitu adalah kondisi kendaraan lampu depan belakang sim lain sebagainya itu kita perhatikan banyak sih saya ingin share kenapa saya bisa lama apa aja yang saya doangkan mungkin itu di video lainnya kalian oke like kalau suka dengan video ini silahkan dengar kita ketemu di video lainnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati